Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hati, apa kabar anda semuanya, dimanapun anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Oke di video hari ini ya, ada Honda B-Deluxe tipe tertinggi warna hitam dop ini. Kita langsung bedah, simak videonya ya. Honda B-Deluxe warna hitam dop ini tipe tertinggi di kelasnya. Untuk tampilan depannya di kepalanya ini menggunakan warna hitam dop dan di tengahnya ini warna hitam glossy ada stiker tulisan Honda warna putih untuk di bawah. Nah di dasinya ini tempat plat nomor menggunakan warna hitam dop kulit jeruk ya, kasar berbahan plastik. Terus untuk di samping kanan kirinya ini berwarna dop semua. Untuk lampu sen kanan kiri sudah menggunakan lampu bolam. Nah kita ke bawah, untuk lampu depannya, lampu depan jauh dan dekat, ini sudah menggunakan lampu LED ya, bercahaya warna putih. Untuk selebor depannya ini menggunakan selebor berwarna hitam dop. Untuk suspensi depan ini menggunakan suspensi tabung berwarna hitam dop. Terus untuk dibannya ini menggunakan bantu plus merek Federal dengan ukuran 80 per 90 diameter ring 14. Untuk di rem cakramnya ini untuk rem depannya ini menggunakan rem cakram. Betulnya bulat seperti ini, ada lubang-lubangnya seperti ini. Untuk pelek resenya berwarna hitam, buatan Indonesia. Ini sangat kuat dan kokoh. Bentuk palangannya lurus ya, tegak lurus ya. Untuk di sayap kanan kirinya menggunakan warna hitam dop dengan stiker tulisan Nunda berwarna merah. Kita lanjut untuk di handle kanan, handle rem kanan ini berwarna krum. Terus untuk di stanknya ini dilapisi dengan karet dengan peluru berbahan plastik ya. Kita lanjut ke sebelah kirinya. Ini ada tombol hiting top. Nah ini sudah dilengkapi dengan tombol 3 detik mati ya. Jadi ketika Anda di jalan, posisi motor berhenti, mesin masih hidup, itu dalam waktu 3 detik otomatis mesinnya mati ya. Jadi cara menyalakan, nanti tinggal di gas saja. Nah ini posisinya mesin belum panas. Kalau mesinnya sudah panas, biasanya kita diamkan begini, itu otomatis 3 detik mati. Kalau handling stopnya di nyalakan. Kalau dinormalkan tidak mati ya. Terus di bawahnya lagi ini ada tombol saklar, tombol stater. Kita ke sampingnya. Untuk di speedometer. Ini menggunakan speedometer semi digital ya. Nah ini ada jarum untuk kilometernya. Nah ini dari angka 0, 20, 40, 60, 80 sampai 150 ya. Terus untuk di sebelah kanannya, ini ada indikator ukuran bensir. Terus di sini ada indikator eko, terus ada indikator lampu jauh dekat. Terus ada indikator ukuran bensinnya. Juga ada indikator idling stopnya. Terus kita ke samping kiri, ini ada saklar lampu jauh dekat. Ada klakson, ada sen kanan kiri. Ini terletak di setengah ya, sen kanan kirinya. Indikatornya di tengah sini. Untuk di setang sebelah kiri, ini dilapisi dengan setang karet. Ini sama, di air bentuk pelurunya seperti ini, warna hitam boleh jeruk. Nah ini terus untuk, kita kebawah. Untuk di dashboard sebelah kanan, ini sudah dilengkapi dengan power charger. Ini power chargernya. Nah, nanti ketika Anda ingin mengecas, ini harus ada tambahan indikator ya. Untuk menyambungkan kabel charge HP, yang kabel USB ya. Kalau USB, ini soalnya bentuknya bulat seperti di mobil. Ya ini, bentuknya seperti ini. Ini yang versi lama. Untuk yang versi terbarunya, bentuknya koda. Jadi, cara mengecasnya, nanti Anda harus posisi motor, mesinnya nyala. Jadi, kalau cuma di on-kan begini, nanti lama-kelamaan, akhirnya bisa tekor. Mengakibatkan akhirnya cepat usah ya. Kalau cuma di on-kan. Jadi, ketika Anda mengecas, harus di mesinnya dihidupkan. Kita lanjut untuk di dashboard sebelah kiri. Ini agak dalam ya. Lumayan banget. Ini kelihatan. Ini untuk menaruh air menu bisa di sini. Nah, terus ini di tengahnya ada pengait untuk menaruh barang-barang bawaan. Juga di sini, ini sangat lebar dibandingkan dengan Honda Vario 125. Jadi, untuk menaruh barang-barang ketika bawa kardus, bisa ditaruh di sini. Kalau di Honda Vario 125 agak sempit ya. Ini agak lebar di sini. Nah, lanjut untuk joknya. Ini sangat empuk banget ini lor. tanpa jahitannya. Ini berbahan kulit. Jadi, nyaman untuk si pengendara. Nah, terus ini di bawah joknya. Ini tempat untuk menaruh barang-barang bawaan. Nah, ini ada bono-nya tempat pelan nomor. Juga ada sepion lampu ya. Sepion lampu dan sepion tidak pakai lampu. Ini yang dipasang sepion tidak pakai lampu. Pakai lampu ini. Nanti bisa dipasangkan. Jika si pengendara ingin masang, tinggal dipasangkan di bagian khas atau datang ke dealernya. Nanti bisa dipasangkan sama salesnya. Nah, terus ini untuk ukuran bensinnya sangat lumayan ya. Nah, ini untuk bagiannya. Ini dilapisi dengan bagel bahan karet warna hitam. Nah, ini yang jadi pembeda. Kalau dibedelak, itu warnanya kolos. Cuman, di depan tulisan, stikernya cuman tulisan unbel. Untuk di belakangnya, di bodi ini, berwarna merah. Tulisan pinnya merah, timbul ya. Emblem tulisannya timbul. Terus ada stiker e-stringstock. Kalau yang versi 2022, ini berwarna putih. Terus untuk di lampu belakang, sen kanan-kiri ini menyatu ya. Ini menyatu. Kelihatan, kita nyalakan ya. Nah, ini nyala ya. Ini sangat terang. Ini sen kanan-kiri. Terus untuk lampu belakangnya, menggunakan lampu belakangnya. Terus untuk di punuknya. Ini untuk menerangi tempat pelakang nomor. Ini berwarna kuning. Kalau di Honda Vario 125 dan Vario 160 juga pecek, berwarna putih. Untuk selebornya sangat luas banget ini ya. Lumayan. Nah, ini untuk agar si pengendara ketika di jalanan, pas ketika hujan, tidak nyebrat ke atas. Kita lanjut untuk di kenal potnya. Ini berwarna hitam. Bentunya seperti ini. Terus ada tutup. Ada pengamannya. Berwarna hitam. Berbahan karet. Terus untuk di shock belakangnya, menggunakan shock tunggal ya, warna hitam. Untuk band belakangnya, ini menggunakan band tubeless merek federal dengan ukuran 90x90 diameter ring 14. Untuk pelek racingnya, ini menggunakan pelek berwarna hitam buatan Indonesia. Untuk di rem belakangnya, ini masih menggunakan rem tromot. Kita lanjut untuk harganya. Ini OTR Jawa Tengah dibanderol dengan harga Rp. 19.945.000 melibuti area Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Oke, jika Anda suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dan lonceng, agar Anda mendapatkan notif pertama kali update-an video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia kita ya.